Persiapan timnas Indonesia menjelang pertandingan kontra Jepang dan Arab Saudi dinilai cukup serius. Shin Taeyong rela menimba ilmu ke Korea Selatan untuk berguru dengan Hujung Mo. Nantinya, Coach Shin harus bisa memanfaatkan masalah teknis yang terjadi di tubuh timnas Jepang. Namun, Shin Taeyong diuntungkan dengan menurunkan skuad terbaiknya. Cetak Gol coba merangkum persiapan matang timnas Indonesia walau dilanda masalah sebagai berikut. Shin Taeyong minta warga Korea Selatan dukung Indonesia Timnas Indonesia membutuhkan dukungan besar untuk mengangkat mental pasca kekalahan kontra Tiongkok. Berbagai cara telah dilakukan PSSI dengan meminta para fans untuk hadir. Gak cuma PSSI, Shin Taeyong juga turut membantu skuad Garuda Nusantara. Pelatih berumur 54 tahun ini meminta warga Korea Selatan ikut mendukung timnas Indonesia. Sebanyak 1.500 tiket dikabarkan akan didistribusikan untuk warga negeri ginseng. Coach Shin bahkan sampai-sampai membuat permohonan ke salah satu petinggi Korea Selatan. Dia meminta Song Changgen untuk bisa memberikan 1.500 tiket ke warga Korea Selatan yang berada di Indonesia. Menurut Shin Taeyong, cara ini dinilai bisa meningkatkan kekuatan skuadnya. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kamu mungkin mendapatkan hasil yang tidak diduga, kata Shin Taeyong dikutip dari YNA. Jepang ketar-ketir minta undur pertandingan. Mendengar kabar tersebut, timnas Jepang malah mengajukan pengunduran jadwal. Awalnya, kedua pertandingan ini akan berlangsung di GBK pada tanggal 14 November. Namun, JFA mengundur jadwal tersebut satu hari, tepatnya di tanggal 15 November. Arya Shinulinga mengungkapkan permintaan ini diajukan karena timnas Jepang alami masalah teknis. Mulai dari segi persiapan hingga pemulihan tim yang bisa mempengaruhi performa, Arya mengungkapkan dirinya menyetujui hal tersebut demi mendukung kenyamanan tim tamu. Kita diputuskan begini, kita terima saja, kan kita ini baik-baik saja, kitalah paling baik, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima saja, gak apa-apa juga, ungkap Shinulinga. Media Tiongkok gak terima dengan target Indonesia Media Tiongkok mengaku terkejut dengan target timnas Indonesia di ronda ketiga. Pasukan Shin Taeyong mengincar skuad Garuda bisa finish di peringkat 3 maupun 4 besar. Media 163.com mengaku kagum dan menilai target tersebut gak realistis. Media asal tirai bambu ini menuliskan jika hal tersebut merupakan langkah berani yang cukup beresiko. Alasannya skuad Garuda seolah menganggap remeh timnas Tiongkok. Kemudian media 163.com membandingkan peringkat skuad naga yang jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Mereka menganggap peluang skuad Garuda lolos ke ronda 4 maupun piala dunia sangatlah kecil. Kemungkinan peluang tim nasi Indonesia lolos ke piala dunia sangat kecil, tulis 163. Pesan tegas Erick Thohir kepada Shin Taeyong Erick Thohir memberikan pesan tegas kepada Shin Taeyong di sisa pertandingan ronda ketiga. Ketua PSSI tersebut baru-baru ini bertemu dengan Ko Chin di sela-sela kesibukannya. Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia harus bisa finish di peringkat 4 besar. Saya sudah bertemu dengan Shin Taeyong dan bicara tentang hasil dua pertandingan terakhir. Kami bicara serius terkait target timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar grup C, ucap Erick. Selain itu, Erick Thohir juga memberikan pesan untuk nggak lengah di sisa pertandingan. Dirinya berharap timnas Indonesia nggak kehilangan poin berarti di ronda ketiga. Dengan menyisakan enam pertandingan, kita harus fokus dan memberikan hasil terbaik. Nggak boleh lengah karena setiap poin itu berharga, harap Erick Thohir. Kesulitan dapat pemain keturunan baru Namun target tersebut nampaknya harus didapat dengan kerja keras. Squad Garuda Nusantara mendapat kabar buruk dan terancam kehilangan Adi Satrio yang mendapatkan sanksi. Keeper PSIS Semarang itu disangsi dengan sebesar 10 juta rupiah setelah mendapatkan kartu merah kontra Persija. Adi kedapatan melakukan pelanggaran menghalangi lawan mencetak gol. Selain itu, timnas Indonesia juga sudah nggak bisa berharap untuk menaturalisasi Rian Flamingo. Pasalnya, naturalisasi pemain ini terhalang oleh aturan FIFA. Dirinya diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang buyut. Hal ini membuatnya melewati batas perpindahan negara yang maksimal berasal dari kakek atau nenek. Shin Taeyong bisa turunkan skuad terbaik Setelah menghadapi Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia bersiap akan bermain di Piala AFF 2024. Shin Taeyong disebut bisa menurunkan skuad terbaiknya di pagelaran tersebut. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh salah satu eksko PSSI, yaitu Arya Sinulinga. Pemainnya terserah Shin Taeyong, ketersediaannya silakan. Jadi kita nggak mau ikut campur, terserah dirinya mau turunin yang mana sebagai pelatih, ucap Arya Sinulinga. Shin Taeyong diprediksi akan membawa para pemain abroad yang berlaga di kompetisi Asia. Nama seperti Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Radani kemungkinan bisa dipanggil. Belum lagi, timnas Indonesia juga berpeluang untuk diperkuat Martin Pass. Pasalnya, keeper FC Dallas tersebut sudah nggak memiliki agenda karena musim reguler MLS sudah berakhir. Para pemain segan dengan kedisiplinan Shin Taeyong Shin Taeyong dikenal sebagai pelatih yang punya kedisiplinan sangat tinggi. Hal itu pernah diungkapkan langsung oleh manajer timnas Indonesia, Yatmi Sumarji. Sumarji mengatakan kedisiplinan Shin Taeyong membuat para pemain Garuda merasa segan. Sampai-sampai dia menyebut nggak ada pemain Indonesia yang sulit diatur. Jadi kalau kita bicara siapa yang susah diatur, sebenarnya nggak ada yang susah diatur. Ujar Sumarji saat podcast bersama Arya Sinulinga. Purna wirawan polri itu menyebut para pemain timnas punya tingkat disiplin tinggi. Nggak kalah penting, Sumarji menilai para punggawa Garuda juga punya kemistri yang solid. Para pemain saling akrab dan kerap bercanda di luar lapangan. Paling yang sering dibuat lucu-lucuan si Marcelino, Sandy Walsh, termasuk Rafael Streik. Itu mereka saling lucu-lucuan, ungkap Sumarji. Miss Hilgers terus-menerus membanggakan nama Indonesia di Belanda. Baru-baru ini dirinya berhasil mendapatkan panggilan El Nyengir dari fans Garuda. Nama ini bahkan menjadi sorotan yang terlihat dari banyaknya fans The Tuckers yang menyebutnya El Nyengir. Selain itu, julukan ini juga sampai dimasukkan oleh admin FC Twente. Hal ini terjadi saat Miss Hilgers berhasil mencetak gol saat FC Twente mengalahkan Hirekles 5-0. 3-0 Miss Hilgers El Nyengir. Tulis Instagram The Tuckers. Unggahan tersebut langsung membuat heboh sosial media FC Twente. Mereka langsung mendapatkan puluhan ribu like dan ribuan komentar dari warga Indonesia. Salah satu komentar bahkan menyebut admin dari FC Twente sudah mempelajari tentang timnas Indonesia. PSSI Resmi Tunjuk Pelatih di AFF 2024 PSSI juga sudah menetapkan Shin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang piala AFF. Kepastian ini disampaikan oleh Arya Sinulingga selaku anggota EXCO PSSI. Sinulingga menyebut Kocin bakal tetap mengarsiteki pasukan merah putih. Tugas dari seniorkan di tangan Shin Taeyong. Berarti pelatihnya tetap Shin Taeyong. Ujar Arya kepada awak media. Ajang dua tahunan itu bakal digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada edisi kali ini, Kocin diharapkan mampu membawa timnas keluar sebagai juara untuk pertama kalinya. Sebelumnya pelatih asal korsel itu hanya membawa Garuda menjadi runner-up saja. Timnas Indonesia masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 Timnas Indonesia kembali mengukir sejarah baru di pentas Asia. Belum lama ini, anak Asu Kocin resmi masuk ke pot 1 drawing Piala Asia U23 tahun 2026. Dengan begitu, perjuangan mereka diharapkan bakal lebih maksimal karena gak berjuang dari babak kualifikasi. Sebelum-sebelumnya, skuad Garuda muda sangat jarang masuk ke dalam pot 1. Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras timnas Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23. Di ajang tersebut, skuad Garuda muda tampil memukau melebihi ekspektasi. Skuad Garuda muda kini tergabung bersama negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Itulah ulasan persiapan matang timnas Indonesia walau dilanda masalah. Bagaimana pendapatmu? Apakah Shin Tae-yong bisa membawa skuad Garuda Nusantara terbang tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.